Terima kasih. 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 Bye. Bye. Ya itu adalah satu kejadian di tengah kondisi seperti ini ya. Ada lagi nih. Ini postingan dari salah satu peserta apa sih ajang dangdut di televisi yang kemarin tereliminasi dan pulang ke daerahnya gitu ya. Cuman pas pulang ke daerahnya ya itu disambut dengan keramaian ya keramaian yang tentu saja sangat jauh dengan konsep physical distancing. You know the meaning of physical distancing secara fisik kita jauh-jauhan gitu loh ya. Jadi fisiknya disini fisik yang lainnya disana jadi jauh-jauhan jaga jarak itu yang namanya physical distancing. Kalau kayak begini ini ya ini kita nggak pernah ada yang tahu ini siapa yang sebenarnya membawa virus. Karena kan ingat kalau orang terpapar virus itu belum tentu punya gejalanya tapi tetap menularkan ke orang lain. Jadi buat warga di luar sana kita sama-sama jaga diri waspada ya. Walaupun ingin menyambut kedatangan wakil daerahnya ya nggak usah lah kayak begini. Prioritas pertama adalah kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Kasian para tenaga medis itu berjuang keras sekali gitu untuk merawat yang sakit. Jadi kita juga membantu dan menjaga mereka semua dalam bekerja. Jaga diri kita semua ya sehat-sehat ya. Oke ini ada tayangannya keramaiannya. Mau kita lihat seperti apa keramaiannya? Aku nggak tegal lihatnya. Coba dibutuh aja. Ya itu udah tidak boleh lagi ada keramaian seperti itu ya. Kan aparat kepolisian udah memberikan peringatan juga kita dilarang melakukan kegiatan gumpul-gumpul gitu yang rapat-rapetan ya. Semuanya. Mari kita disiplin yuk. Oke. Ini ada lagi nih ya. Ini ada juga yang orang-orang yang di rumah dan anak-anaknya kan juga sekolah di rumah ya. Ini ada kejadian menarik sih. Posingan yang kemudian viral ada ibu-ibu ya. Yang sama seperti saya agak gatek gitu ketika anaknya sekolah di rumah pakai teknologi. Dan kita posing ketika menghadapi teknologi itu ya. Jadi ibu-ibu ini ngomel karena dia harus ngajarin anaknya secara online dengan teknologi dan teknologinya itu kita nggak ngerti ya. Persis kayak aku banget ya. Ini nih. Ini ya. Curahan ibunya lucu banget. Saya sudah mau banting laptop saya ini. Sabar mam. Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater ke sekolah. Kalau saya masih dibikin susah. Saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah. Ya sekolah anak saya. Kok yang repot saya? Ayo siapa yang punya perasaan seperti itu. Aku juga sih. Agak gatek ya. Tolong dicoba lagi ya mam. Maaf ma. Terima kasih. Saya nggak mau coba. Terima kasih ya. Next saya mau lihat curahan hati mami-mami yang persisnya. Panjang sekali ya. Guru kasih tugas sama keterangan sekadarnya. Emang saya dukun. Bisa langsung paham. Langsung ngerti. Maksud izi hati para guru. Guru aja cuma pintar satu mata pelajaran. Saya ibu rumah tangga yang tamat school. Udah jaman school yang nggak ada niat belajar sekarang. Disuruh ngajarin anak emosi sampai keubun-ubun. Guru-guru suruh buat video dan bukan penjelasan anak-anak. Aduh ini lagi. Disampaikan ya sir. Jangan cuma ditampung. Emang situ tempaya nampung-nampung. Astaga. Ibu. Jangan stress bu. Nanti imun tubuhnya turun ya bu. Ya. Coba-coba kita lihat. Ini ada tayangannya bahkan. Ibu-ibu itu bukan cuma ngomel lewat whatsapp. Dia juga bikin video. Ngawakili banyak ibu-ibu yang stress juga kayaknya. Coba kita lihat yang berikut ini. Gitu gimana nih saya ribut. Terus jadi sama suami bisa cerai loh Miss Melissa ya. Gara-gara ini semua humwak anak salah. Saya sudah suruh Emily benerin. Tambah pingin sini. Mama. Ya. Ini anak sudah buat sampai dua tiga kali. Saya safe. Coba berkali-kali. Tapi begitu saya mau safe. Saya coba buka. Keluarnya begini lagi. Berarti gak safe dong. Masa anak harus buat terus berkali-kali. Jadi nangis dianya Miss. Bagaimana tuh Miss. Pusing kepala saya. Miss. Jadi di video itu ada sebelumnya lagi. Ibu-ibu itu bilang gini. Miss. Miss. Ini saya jadi sampai ribut sama suami saya ini. Jangan sampai gara-gara ini kita jadi bercerai. Gitu. Sabar ya momi-momi. Bapak-bapak semua yang ada di rumah. Dan juga anak-anak yang di rumah aja. Ingat ini semua demi kesehatan kita semua. Kalau ada masalah. Dibawa shantai aja lah ya. Dibawa shantai. Contohnya salah satu shantai gimana? Nonton Ruby No Secret. Karena kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Ruby No Secret. Terima kasih.